Istana Hantu Jilid 8. Sudahlah, jangan sedih-sedih. Masuklah. Kerang muda tidak boleh bersedih hati. Melainkan harus bersemangat. Nih lihat walaupun aku hidup seperti ini, sama seperti engkau, aku tak pernah menangisi nasib. Kalau nasib sudah begini, ya apa boleh dikata? Kau muda Wang I.M. masih panjang harapan. Tidak boleh renuda berputus asa begitu, masuklah. Besok pagi-pagi kau ikut aku mencari rumput di hutan sebelah selatan itu, berkata demikian Pek Bo mendorong Wang I.M. masuk ke dalam kamarnya. Wang L. tersenyum dan menutup pintu rumahnya dan untuk beberapa lama, ia termenung sendiri di dalam kamar itu. Perkataan Pek Bo barusan sungguh sangat berkesan di hati Nja. Ya, untuk apa aku mesti bersedih? Ku tangisi juga percuma, bisik pemuda itu dan tiba-tiba ia berjalan ke arah lemari pakaian dan mengeluarkan sebuah kitab yang sudah kuning saking tuanya. Lalu, sambil bersilah ia mulai membaca buku itu. Tak lama kemudian ia meramkan matanya dan tenggelam dalam samadinya dalam keadaan berdiri dan menyedekapkan tangan. Kini tubuh Wang Lai berdiri bagaikan patung, tiba-tiba ada sekira dua jam pemuda itu berdiri seperti patung dalam samadi, tiba-tiba dari kepalanya mengepul luap putih dan bergulung-gelung ke atas dan sungguh aneh sekali, nampak di depan penuda itu, sebuah tubuh lain yang persis sekali seperti tubuh Wang Lai. Bayangan itu lantas menggerak-gerakan tubuhnya bersilat, sementara tubuh yang satu seperti patung tenggelam dalam samadinya. Bayangan yang satu lagi, yang serupa, bersilat terus makin lama makin cepat. Gerakan-gerakan bayangan ini sungguh lucu dan menggelikan kalau diteliti benar-benar bayangan itu meloncat-loncat dan kadang-kadang meletakkan tangan kanannya. Ke atas kepala dan kadang-kadang menari-nari seperti monyet menari, namun demikian tak dapat disangkal, gerakan-gerakan bayangan yang menyerupai Wang Lai itu sangat luar biasa gesitnya. Inilah hebat. Inilah ilmu silat yang dinamakan Sinhou Kun Huat. Ilmu silat yang biarpun kelihatan aja aneh dan lucu, akan tetapi mempunyai dasar-dasar yang luar biasa hebatnya. Bagaimana kah Wang Lai bisa menemukan ilmu silat monyet sakti itu? Memang sangat kebetulan sekali bagi pemuda ini, karena sesungguhnya ilmu silat ini bukan sembarangan, melainkan salah satu ciptaan Sui Kek Siansu yang bernama Sinhou Kun Huat, adalah sebuah pecahan dari ciptaan manusia setengah dewa dari ilmu silat dasyat dan telah menggemparkan dunia persilatan yang bernama Tian Tebu Tek Chin Keng. Memang biarpun kelihatannya kacau balau dan sepintas lalu persis kayak monyet menari dan tidak teratur sekali, yang amat mengherankan sekali ialah kekacauan pergerakan ilmu silat ini mengurung dan mematikan semua gerakan ilmu silat lawan. Dan gerakan-gerakan dari Sinhou Kun Huat ini sangat cepat sekali dan penyerangan yang dilancarkan sungguh di luar dugaan dan dasyat. Inilah Sinhou Kun Huat. Ilmu silat IAI ditemukan oleh Wang Lai tiga tahun yang lalu. Pada saat itu, ia tengah menggali lubang untuk menguburkan anjing kesayangannya di sebuah hutan kecil dekat sebuah pekuburan. Anjing itu, sebetulnya juga adalah anjing kesayangan Hang KWI dan mati akibat penyakit yang menyerangnya. Karena Wang Lai merasa sayang sekali dan tidak tega untuk membuangnya di hutan begitu saja, maka hati nuraninya yang merasa kasihan sekali kepada anjing kesayangan Hang KWI ini, membuat lubang di dekat sebuah pekuburan. Akan tetapi alangkah rannya begitu ia gali lubang yang dalamnya setengah meter itu, tiba-tiba ia merasakan suatu benda yang keras sekali. Mulanya pemuda ini menyangkannya tentu batu besar yang tertanam di dalam, maka ia terus menggali dan menggali. Sebuah benda hitam mengejutkan hatinya, buru-buru Wang Lai membongkar. Benda itu. Ternyata benda yang penuh tanah merah itu adalah sebuah peti hitam. Wendiei heran sekali, peti apakah ini? Sambil mengamat-amati, memencet-mencet hendak membuka peti itu. Dan benar saja ketika ia menekan sebuah tombol yang terdapat di tengah-tengah peti terbuka, dan apa yang dilihatnya? Sebuah kitab. Mulanya Wang Lai tidak memperhatikan kitab itu dan mimpi pun ia tidak pernah, sehabis menguburkan mayat anjing kesayangannya. Peti itu dibawanya pulang. Ia simpan di kamarnya. Pada suatu hari, karena iseng. Dibuka-bukanya buku itu. Dan alangkah tertarik hatinya apabila melihat gambar-gambar dalam kitab itu merupakan gambar orang bersilat. Amat jelas sekali gerakan orang yang bersilat dalam gambar itu. Diam-diam dengan tanpa setauti yang le dan bewe elan, ia melatih seorang diri. Ia membaca ilmu silat yang bernama Sinhau Kun Huat, ilmu silat monyet sakti, pada bagian pertama dalam setahun ini. Lah berhasil mempelajari isinya. Akan tetapi pada bagian kedua, mulailah terasa betapa latihan-latihan yang dijalankan teramat berat lah harus melatih iwakang di sebuah air terjun. Mulanya bagaikan di neraka rasanya, berkali-kali ia pingsan dalam latihan ini. Namun berkat keulatan dan keinginan yang luar biasa akhirnya Wang Lei berhasil bertahan dalam terjangan air terjun itu, dan malah dapat bertahan pula semalam suntuk dalam keadaan tubuh bertelanjang bulat. Inilah latihan iwakang yang luar biasa. Setelah menerima dasar-dasar ilmu silat Sinhau Kun Huat, bagian pertama dan kedua barulah terbuka matanya bahwa untuk mencapai ilmu silat tinggi, ia harus bertahan dan tenggelam dalam penderitaan jasmani dan rohani. Setiap malam, pemuda ini melatih diri atau tepatnya menyiksa diri menahan dingin di bawah air terjun dan untuk latihan ginkeng. Pemuda ini harus berpuasa selama tiga bulan lamanya dan hanya dibolahkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan saja, chia jui, dan harus mengosongkan hati dan pikiran. Oehah sebab itulah Wang Lei jarang sekali berbicara, ia seperti orang gagu dan tidak banyak bicara. Barulah setelah dasar-dasar ini dikuasai benar-benar Wang Lei memberanikan diri untuk pergi ke sebuah pulau yang bernama Pulau Monyet di mana banyak sekali monyet-monyet yang besar-besar dan galak digauli. Menurut petunjuk kitab yang dibacanya, pemuda itu harus pergi ke sebuah gua di mana di situ terdapat seekor monyet yang sangat tua sekali usianya. Akan tetapi mempunyai gerakan-gerakan ilmu silat yang luar biasa hebatnya. Sesungguhnya monyet ini pada puluhan tahun yang lalu adalah binatang peliharaan Sui Kek Siansu, dan orang tua setengah dewa ini berhasil menciptakan ilmu silat monyet sakti berdasarkan gerakan-gerakan tangan dan kaki dari monyet ini. Tiga bulan lamanya Wang Lei berdiam di Pulau Monyet, dalam waktu tiga bulan itu dan berkat pimpinan kitab yang dibacanya ia berhasil menguasai pembicaraan dalam bahasa monyet, sehingga memudahkan baginya untuk mencari monyet sakti peliharaan Sui Kek Siansu itu. Dan di tempat inilah ia benar-benar dilatih, luar biasa hebatnya. Dan di tempat ini pula Wang Lei mendapat sahabat-sahabat titik monyet yang luar biasa baik dan setianya. Kalau saja Wang Lei tidak berkeinginan untuk kembali ke Tiang Pek San menemukan suhunya Sang Tiang Lei, tentu ia akan membawa monyet-monyet ini sebagai pasukan atau pengawal yang boleh dapat diandalkan. Setelah Wang Lei menguasai bahasa monyet barulah Wang Lei mempelajari bagian keempat dan kelima dari kitab Sin Hau Kun Hoat yang ditulis dalam bahasa monyet. Justru itulah, setelah ia tahu bahwa suhunya tidak bersungguh-sungguh lagi untuk melatih, maka ia sengaja memilih jalan sebagai tukang kuda dengan demikian ia mempunyai banyak waktu untuk melatih diri dengan secara diam-diam dan tanpa setahu orang lain. Melihat betapa ilmu ini malah lebih hebat dari Tok Pek Un Hoat, pemuda ini menjadi bersungguh-sungguh dalam melatih diri. Hang Kwei berlari-lari kecil menuju ke sebuah sungai kecil di kaki Tiang Pek Asan. Seorang pemuda dengan senyum lebar telah menantinya dan ia telah mendengar teriakannya demikian riang dan jenaka dari gadis itu, membuat dadanya berdenyar-denyar saking girangnya hati itu. Wang Lei Suheng, sekarang kau harus tepati janjimu. Ingat nggak akan janjimu kemarin datang-datang gadis-gadis itu bertanya dengan nada suara yang manja. Sepasang matanya yang lebar dan bulat bagaikan mata burung Hang itu berkilat-kilat. Memandang si pemuda. Sungguhkah kau benar-benar hendak mempelajari ilmu siluman itu, Hang Kwei? Tidak peduli, ilmu siluman atau ilmu setan sekalipun aku ingin mempelajarinya sahut Hang Kwei manja mernegang tangan si pemuda, hayo dang bagaimana caranya? Kemarin kau dapat memetik bunga di atas itu dengan menunjuk-nunjuk segala. Sekarang aku harus bisa berbuat seperti itu. Akhirnya kau ketarik juga. Hang Kwei. Ku bilang juga apa, sebelum menyaksikan, belum tertarik. Sekarang aku mau mempelajarinya. Hayo kau harus ajari aku. Jangan bohong ya. Duduklah di sini Hang Kwei. Eh, mengapa duduk? Aku datang ke sini kepingin ilmu yang kau perlihatkan kemarin, mengapa aku harus disuruh duduk? Wang Ie apakah belajar ilmunya harus duduk? Sepasang mace jelita itu membelalak heran memandang si pemuda. Wang Le tersenyum lebar dan menarik tangan si gadis. Dengarlah omonganku Hang Kwei. Sebenarnya untuk berbuat seperti itu yang kulakukan kemarin adalah mustahil. Mana mungkin ada orang yang menunjuk tangan saja dapat memetik bunga, kalau ia memetiknya dan mematahkan tangkainya? Seperti halnya, mana mungkin padi di sawah akan menguning kalau tidak ada Pak Tani yang bersusah payah menabur bibit dan memeliharanya dan bekerja? Eh, mengapa kau omong begitu? Omonganku benar Hang Kwei. Pikirlah dengan akal sehatmu, apakah hanya dengan menunjukkan tangan saja aku bisa mampu mengambil bunga itu? Tingginya ada 5 meter, kalau aku duduk dan menunjuk ke sana apakah mungkin aku bisa memetiknya? Wang Le memandang si gadis dan tertawa lebar. Sementara Hang Kwei memandangnya heran. Bukankah kemarin kau sudah memperlihatkan kemampuanmu? Begitu kau tunjuk, bunga itu jatuh. Eh, Wang Ye pokoknya kau ajari aku supaya aku bisa seperti yang kau lakukan kemarin. Ini tidak gampang kau pelajari Hang Kwei itu hanya dari ilernu batin dan pengerahan hawa murni untuk menaklukan pikiran dan ingatan lawan. Itulah ilmu Ho'at Sud. Maksudmu Hang Kwei memandang heran. Ilmu Ho'at Sud hanya dapat dipelajari oleh orang yang sudah mempunyai ilmu batin dan pengerahan hawa murni untuk menaklukan pikiran seseorang. Bisa juga dilakukan dengan pengerahan sin keng tingkat tinggi. Sudahlah Hang Kwei pokoknya. Yang ku perlihatkan kemarin adalah ilmu Ho'at Sud. Tentu kau tidak senang mempelajarinya bukan? Mendengar ini Hang Kwei bangkit berdiri dan mencak-mencakan kakinya dan memandang marah. Weng Le, omonganmu bagaimana ini? Sebetulnya kau urnau, apa tidak mengajariku ilmu kemarin itu? Kalau kau memang pelit untuk membagikan ilmu itu, ya sudah, aku pulang, saja. Eh, nanti dulu Hang Kwei. Dengarlah keteranganku. Kau belum apa-apa sudah marah. Aku bukan marah, cuma dongkol. Sekarang, kau perhatikan baik-baik. Ilmu yang kemarin ku perlihatkan kepadamu adalah ilmu sihir. Bukan karena aku mampu untuk mengambil bunga di atas itu tanpa menggerakkan tangan, namun pada waktu itu, aku telah mampu menguasai pikiran dan hatimu. Pandangan mataku sudah memerintahkan hatimu untuk menurut kehendakku, dan engkau akan berpikiran sejalan dengan pikiranku. Seperti misalnya, aku menghendaki bunga yang di atas itu berada di tanganku, pada ketika itu juga pandanganmu melihat bunga itu telah berada di tanganku. Berapa banyak yang kuinginkan terlihat pula olehmu, namun sesungguhnya di tanganku ini tidak ada apa-apa. Hanya pikiranmu itulah yang telah kukuasai, sehingga pikiranmu sejalan dengan kehendakku. Seperti kemarin engkau memukul libatang pohon itu. Tentu saja secara tak kasar dari engkau telah masuk ke dalam perangkapku sehingga dalam ingatanmu itu pohon yang kau lihat itu adalah aku. Padahal ia tetap pohon-pohon juga. Ingatkah kau Hang Kwei? Hang Kwei memandang pemuda itu. Mengerut. Kalau merenang ilmu sihir, kau buktikanlah sahutnya. Wang Lai tersenyum. Terus terang saja aku tidak dapat memetik bunga itu, lihat Wang Ia menunjuk. Akan tetapi tidak ada apa-apanya. Nah sekarang aku hendak menyihirmu. Kau lihatlah mataku aku mengerahkan Hawa Hoa Atsut. Lihatlah baik-baik, bunga ini telah berada di tanganku, seberapa banyak ku mau ia itu terwujud. Hang Kwei memandang ke atas pohon. Tiba-tiba ia memandang mata Wang Lai untuk beberapa lama ia menjadi terheran-heran dan tak percaya, karena tahu-tahu yang diperlihatkannya, Wang Lai menyerahkan bunga itu, dan Hang Kwei menerimanya. Lima tangkai bunga. Nah, sekarang kau perhatikan baik-baik bukankah yang kau pegang hanya lima batang rumput kering? Ajaib, begitu habis pemuda itu bicara. Betul saja yang di tangannya itu bukan bunga yang tadi diterimanya dari Wang Lai, melainkan lima helai rumput kering. Gela. Bagaikan tak percaya Hang Kwei memandang Wang Lai? Bagaimana percayakah kau? Apakah itu yang dinarnakan Hoa Atsut? Ya, itulah Hoa Atsut, ilmu sihir. Kalau aku orang jahat, ilmu itu menjadi ilmu yang jahat dan keji, akan tetapi orang yang berbatin tinggi dan mempunyai pribudi, tidak akan menyesatkan ilmu ini. Aku tak hendak membawa ilmu ini untuk kejahatan, hanya untuk mengelabdobimu memetik bunga kandak apa. Setan, kau, kau mengelabuiku tangan kiri Hang Kwei bergerak menampar. Sebetulnya Wang Lai dapat menghindarkan diri dari tamparan gadis ini, namun karena ia hendak menyembunyikan kepandayan silatnya kepada gadis ini, maka ia membiarkan saja pipinya terkena tamparan si gadis. Plak panas rasanya pipi Wang Lai. Akan tetapi ia tersenyum dan berkata, Terima kasih atas hadiah yang kau berikan kepadaku. Anggaplah itu sebagai hukuman orang tukang bohong. Kau memang tukang bohong. Akan tetapi aku tidak aku sudah berjanji kepadamu untuk menelatihmu. Nah sekarang lekas kau turuti gerakanku ini. Sehabis berkata demikian Hang Kwei menggerak gerakan tangannya dan bersilat. Ia memberi petunjuk ilmu silat Tok Pekun Hoat kepada pemuda ini. Selesai ia bersilat, ia berkata, Hayo, kau turuti gerakanku tadi wah, wah, kau bersilat bernikian cepat, Mana bisa aku mengikuti gerakanmu. Dasar kau tolol, otak udang. Hayo sekarang kau turuti gerakanku, aku akan bersilat lambat-lambat. Demikianlah, Hang Kwei bersilat lambat-lambat dan diikuti gerakannya oleh pemuda itu. Diam-diam dalam hati, Wong Lai tertawa geli, ia tahu bahwa gadis ini melatihnya dengan ilmu silat Tok Pekun Hoat yang bagian bunga-bunganya saja. Tentu saja jurus-jurus ini sudah ia hafal benar, akan tetapi untuk tidak mengecewakan gadis tersebut, dia diam saja dan mengikuti gerakan-gerakan gadis itu. Sebenarnya bagi pemuda ini, bukan latihan-latihan dari gadis itulah yang diinginkan, melainkan ia hendak selalu berdekatan dengan Hang Kwei dan pura-pura bodoh. Padahal ilmu yang sudah ia pelajari dari kitab Sin Hau Kun Hoat sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jauh melampaui Hang Kwei sendiri. Namun karena ia merasa senang berdekatan dengan gadis ini, maka seperti orang bodoh ia menuruti dan mengikuti si gadis berlatih. Sampai sebulan lebih itu, mereka selalu bertemu di tepi sungai ini dan berlatih silat bersama-sama. Pertemuan-pertemuan itu sangat mengesankan. Pada suatu hari, seperti biasanya pada tiap-tiap sore, Wang Lai dan Hang Kwei berada di tepi sungai itu dan melatih diri. Tiba-tiba dari bukit berlarian banyak orang menuju ke puncak. Hang Kwei yang terlebih dahulu melihat banyak orang mendaki ke puncak, cepat menghentikan latihannya dan berkata kepada Wang Lai. Wang Ie, ada orang datang. Hayo kita kembali ke puncak katanya sambil berkelebat. Dan dengan menggunakan ginkangnya yang tinggi, gadis itu sudah berlarian naik ke puncak, dan begitu sampai di puncak, alangkah heran hatinya melihat ayah dan ibunya sudah dikurung oleh lebih 20 orang-orang gagah. Dan terdengar ayahnya berkata dengan tenang. Cui sekalian, apakah maksud Cui datang ke puncak ini dan menuduh yang bukan-bukan kepada kami? Sang Tiang Lai apakah kau masih hendak menyangka akan perbuatanmu yang berani mati itu? Kalau hanya ketua kami yang kau culik dan kemudian kami dapatkan mayatnya di hutan ini dan mendapatkan tulisan ini, tentu kami salah metu dan boleh kau katakan kami telah menuduhmu yang bukan-bukan. Akan tetapi, kau sungguh sudah bosan hidup menculik ketua Kunlun Pei Hekken Taisu dan ketua Taisan Pei Bu Beng Cu dan ketua Bu Tong Pei Tung Hayong. Inilah saksi-saksinya, Tiang Lai. Hendak berkata apakah kau? Tentu saja menghadapi tuduhan ini, Tiang Lai menjadi heran dan menoleh kepada istrinya. B.W.L. yang sudah panas hati datang-datang suaminya dituduh yang bukan-bukan telah maju selangkah dan berkata keras. Cui lo Ciam Pua, apakah buktinya bahwa suamiku mentulik ketua kalian dan, hem, mana boleh jadi, suamiku selama ini tidak pernah meninggalkan puncak. Sian Chai, Sian Chai, tidak taunya To An Yo ini adalah murid Butek Sian Li yang kesohor di Pulau Bidadari itu hendak memelah suaminya. To An Yo apakah kami sudah sinting menuduh suamimu secara serampangan begini? Inilah buktinya, tulisan berdarah ini kami dapatkan di sebuah hutan di rumah tua waktu kami menemukan mayat Pei Cu kami yang telah rusak oleh kekejian kalian. Nah lihatlah dan baka ini kalau tidak percaya berkata demikian Hei Santai Su dari Kunlun Pei melemparkan sebuah kain bertulisan warna merah. Diterima oleh B.W.L. dan dibacanya, Sang Tiang Li menanti kedatangan kalian. Gila! Siapa yang menulis ini apa maksud jatanya B.W.L. terheran memberikan gulungan kain merah itu kepada suaminya. Untuk beberapa lama Tiang Li diam sejenak. Memandang tulisan itu. Benar-benar Sang Tiang Li sudah melupakan persahabatan dengan dunia Kang O. Tindakan yang kau lakukan menganiaya dan membunuh Pei Cu Bu Beng Cu membuat kami pihak Butong Pei merasa penasaran besar kalau belum menyeret orang yang melakukan perbuatan ini ke Butong Pei untuk diadili. Biarpun kau terkenal sebagai pendekar lengan buntung yang kesohor saktinya, akan tetapi kalau demikian jahatnya, Butong Pei akan bertindak. Sang Tiang Li, dosamu sudah terlampau banyak, lebih baik kau lekas berlutut dan menyerah kata Bu C.G. Goat, wakil pemimpin dari Butong Pei. Kini mengertilah Tiang Li, bahwa ada orang jahat yang telah merusak namanya dan mengadu domba, akan tetapi menghadapi tokoh-tokoh dunia persilatan dari partai-partai besar ini, membuat pendekar lengan buntung ini menarik napas panjang, lalu bertanya. Selama hidup Siow Te belum pernah mengunjungi Butong Pei, Kun Lun Pei dan Tai San Pei. Heran mengapa Siow Te yang harus dipersalahkan dalam hal ini? Sang Tiang Li, apakah kau hendak renyangka akan perbuatanmu? Apakah masih kurang banyak saksi-saksi yang melihat sepak terjangmu? Kalau masih kurang, Pinto, launam Tai Su dari Kun Lun Pei menjadi saksi utama. Betapa ketua kami Heken Tai Su sudah lenyap dari Kun Lun Pei. Pinto melihat bayangan sekelebatan berlengan buntung. Pinto menduga tentu perbuatan siang-siang tojin dari Hoa San Pei, maka Pinto bertiga dari wakil Tai San Pei, dan Butong Pei mendaki puncak Hoa San Pei. Gak taunya siapa kira justru Hoa San Pei juga telah menjadi korban kekejianmu. Niang Pei, tojin meninggal karnamu, murid-muridnya semua terbunuh. Untung Pinto selamat dan dalam setengah sadar setengah pingsan, engkau membawa Pinto ke bukit Kun Lun Pei dan menulis sebuah tantangan di sebuah batu hitam, nih kau boleh lihat. Bukankah ini tulisanmu? Leung Nam Tai Su memberi isyarat dengan tangannya dan meletakkan batu hitam di depan Song Tiang Le. Seperti kekain gulungan yang dibacanya tadi, tulisan ini juga merupakan tantangan kepada Kun Lun Pei. Heran, siapakah orangnya yang menulis ini dan menggunakan nama Tiang Pei? Tiang Le maju selangkah dan menjura, Cui sekalian ketahulah bahwa tulisan ini, bukanlah tulisanku. Harap Cui menjadi tahu bahwa ada orang jahat yang menggunakan nama ku hendak mengadu domba dengan Cui. Aku Song Tiang Le, tidak pernah melakukan kejahatan ini. Ha 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 ha, Tiang Le, bukti-bukti sudah berbicara. Pokoknya jangan banyak cakap, kau harus menyerah dan menjadi tawanan kami untuk kami hadapkan ke partai masing-masing dan mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Dia mengmaek mementa dan telah melintangkan pedangnya. Siap hendak menerjang pendekar lengan buntung itu. Tiang Le tersenyum pahit. Cui sebagai pimpinan besar, kenapa bertindak seperti anak kecil datang-datang menuduhku? Kalau memang ada persoalan, mari kita berbicara baik-baik. Aku berjanji. Hendak membantu kalian dan menyelidiki persoalan ini, akan tetapi bukan berarti aku menyerah. Lihat Cui sekalian, betapa sombongnya si buntung ini. Sudah berbuat tidak bertanggungjawab. Mau tunggu apa lagi berkata demikian? Hei Kui Tai Su. Orang ketiga Kun Lun Sem Lo Jin ini telah mengeluarkan sepasang siang kiamnya dan tanpa bercakap lagi telah menerjangnya hebat. Tiang Le maklum bahwa tokoh ketiga dari Kun Lun Sem Lo Jin ini tidak boleh dipandang enteng. Maka begitu sepasang pedang itu menyambar dekat, dengan menggerakkan sedikit kakinya pendekar lengan buntung itu sudah dapat menghindarkan serangan Hei Kui Tai Su. Sang Tiang Le jangan kau berlagak. Lekas kau menyerah saja Lang Nam Tai Su sudah menerjang maju dan menggunakan pedangnya menusuk dada Tiang Le. Akan tetapi pedang itu tiba-tiba tertahan oleh sebuah sabuk sutera merah, ternyata BW Elan sudah turun tangan menghadang si Tosu. Tosu kearat. Tidak boleh kau menyerang suar niku mentah BW Elan marah. Lihat Cui sekalian, bukan kasih pendekar lengan buntung ini bersekongkol dengan murid Butek Sian Li. Pantas berani bertingkah dan sudah bosan hidup. Kalau pohonnya jelek, buahnya pun busuk dan jahat. Memang betul, hari ini kita harus membaserni Tiang Pepe sampai ke akar-akarnya, teriak Bu Chi Goat yang menjadi marah apabila teringat akan ketua mereka yang mati di tangan pendekar lengan buntung ini. Sambil menjerit kerasia sudah menerjang maju dan menggunakan pedangnya, dasyat menyambar tubuh Tiang Le. Namun tamunya ini disambut oleh kakek bongkok atau An, dan bersamaan dengan gebrakan Bu Chi Goat, ke-20 lebih orang-orang gagah dari Taisan Pei, Butong Pei dan Kunlun Pei ini sudah bergerak maju dan merangsek Tiang Le. Pertempuran menjadi pecah beberapa bagian. Tiang Le dikeroyok oleh Kunlun Sem Lojin, sedangkan Bu Chi Goat dan Gamong Maek merangsek BW Elan yang menahan gerakan mereka yang hendak mengeroyok Tiang Le. Sudah barang tentu melihat Nyonya ini yang dikenalnya sebagai murid Butek Sian Li membelah suaminya. Gamong Maek dan Bu Chi Goat menjadi marah dan sengit, mereka merangsek BW Elan. Namun Nyonya ini pernah menjadi murid kesayangan Butek Sian Li, sudah barang tentu kepandainya sangat tinggi dan sabuk sutra yang dimainkannya sangat lihai dan dapat menandingi permainan pedang di tangan Bu Chi Goat dan Gamong Maek. Bersamaan dengan bergebraknya tamu-tamu yang mendaki Tiang Pek San ini, murid-murid Tiang Pek Pei juga tidak tinggal diam. Dan maju melayani murid-murid Tai San Pei yang 15 orang itu. Perkelahian berlangsung di atas puncak Tiang Pek Pei. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan tau-tau sesosok tubuh kecil langsing telah berkelebat dan menyerang Kunlun Sem Lojin yang tengah mengeroyok. Tiang Le. Pukulan-pukulan tangan kiri gadis yang baru datang ini hebat bukan main, lebih ganas daripada Tiang Le sendiri. Memang karena Hang Kwei telah begitu marah melihat ayahnya dikeroyok bertiga oleh tosu-tosu Kunlun Pei ini. Datangnya putri pendekar lengan buntung ini, Kunlun Sem Lojin menjadi terdesak. Pada waktu itu, Hei San Tai Su, si tosu tinggi besar yang memegang tongkat itu melayani gadis ini. Alangkah terkejutnya hati tosu kedua dari Kunlun Sem Lojin ini merasa ilmu silat gadis itu tidak di bawah kepandayan Tiang Le sendiri. Tahulah ia bahwa gadis ini telah mewarisi ilmu kepandayan dari ayahnya yang berjulukan pendekar lengan buntung yang hebat itu. Akan tetapi Hang Kwei yang sudah dibikin marah hatinya, tak memberi kesempatan lagi kepada Hei San Tai Su dan begitu tangan kirinya bergebrak menggunakan jurus-jurus tok pikun hoat yang luar biasa itu. Tiba-tiba entah bagaimana caranya tubuh tosu yang tinggi besar terpental ke belakang dan toyanya yang besar dan berat itu terlepas dari pegangan tangannya. Ternyata gerak tangan kilat dari gadis ini telah berhasil menerobos dari pertahanan putaran Toya lawan dan begitu terkenap kukulan Hang Kwei, keruan saja tosu ini menjadi meringis-ringis menahan sakit pada perutnya yang telah kena sodok tangan kecil si gadis. Saking sakit dan mulesnya dirasakan perutnya Hei San Tai Su sampai mengeluarkan air mata. Tosu kau, berani kau menghina ayah bundaku menuduh yang bukan-bukan? Biarlah nona besarmu memberi hajaran. Tangan kiri Hang Kwei siap diputarkan dan hendak menyerang. Pada saat itu terdengar bentakan dari Tiang Le. Hang Ji jangan kau mencelakakan orang. Mundur kau. Ayah orang ini harus diberi hajaran. Biarkan jangan kau turut campur urusan orang tua berkata lagi Tiang Le sambil mengelak menghindarkan diri dari sabetan pedang langnam Tai Su. Mendengar suara ayahnya, Hang Kwei melihat ke samping kiri. Dilihatnya Ato'an dan Li Suhian tengah dikeroyok oleh empat orang dari Tai San Pei. Sekali menggerakkan tubuhnya gadis itu telah berkelebat dan sekali tangannya bergerak, dua orang murid Tai San Pei sudah terjengkang dan mengadu-adu karena tulang iganya telah terpukul tangan kiri gadis ini. Sementara itu BW Elan yang menghadapi tokoh dari Butong Pei dan Tai San. Pei sebentar saja ia sudah dapat mendesak Giamong Maek. Dan pada jurus ke-52, sabuk sutranya telah berhasil membelit pedang lawan dan sekali menyentak, pedang di tangan Giamong Maek telah terlepas dari pegangannya. Belum lagi hilang kagetnya kedua tokoh Butong Pei ini, tiba-tiba sabuk itu bagaikan ular hidup di tangan BW Elan meluncur cepat mengarah iga lawan. Cepat Giamong Maek membuang diri ke belakang dan menghindarkan totokan sabuk yang lihai itu. Namun biarpun sudah demikian cepat ia membuang diri ke samping, tetap saja sabuk di tangan BW Elan sudah berhasil menotok pundak Giamong Maek. Sehingga tokoh Butong Pei ini roboh tanpa dapat menggerakkan tubuh lagi. Bersamaan dengan itu, BW Elan yang sudah mempelajari ilmu gerak tangan kilat dari suaminya, telah berhasil memukul Bu C.G. Goat hingga saking kerasnya benturan lengan ini, Bu C.G. Goat tak kuasa lagi memegang pedangnya dan menjerit kesakitan karena lengannya dibakar oleh api yang sangat panas. Pada saat itu, tiba-tiba dari arah gedung Tiang Pei, mengebul asap hitam membumbung tinggi. Murid-murid Tiang Pei yang melihat gedungnya terbakar, cepat mencelat dan berusaha mematikan api yang berkobar-kobar. Akan tetapi begitu lima orang murid Tiang Pei masuk ke dalam gedung yang bagian belakangnya sudah terbakar itu, tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan dan sesosok bayangan dengan amat cepatnya berkelebat lenyap. Tiang Le cepat mengejar bayangan itu, akan tetapi ia sudah tidak keburu lagi. Karena bayangan itu sudah lenyap dan tidak kelihatan lagi kemana larinya. Pendekar ini menggeramkan giginya begitu melihat lima orang muridnya telah menggeletak di lantai dengan tubuh hangus terbakar dan ternyata telah mati dalam keadaan yang mengerikan. Cepat-cepat ia keluar dan membentak keras. Suaranya yang menggunakan hikang tingkat tinggi bergema. Cui dari Kurtun Pei, Butong Pei dan Taisan Pei. Bagus sekali perbuatan kalian. Mengapa kalian berbuat ini? Para orang gagah dari ketiga partai yang melihat kejadian ini menjadi heran bukan main. Dari pihak mereka tidak ada yang begitu rendah untuk membakar rumah. Siapakah yang melakukan ini? Sang Tiang Le, jangan menyalahkan kami pihak Karni tidak begitu pengecut melakukan perbuatan itu. Entah siapa yang melakukan. Habis siapa? Sang Tiang Le, apakah kau menuduh kami? Kalau begitu sudahlah harap Cui Lekas turun gunung dan tidak merusak rumah tangga orang, kata Tiang Le sambil memandang ke orang-orangnya yang tengah sibuk. Memadamkan api. Enak saja kau bicara. Kami datang ke sini hendak membawamu menghadapi persidangan partai-partai besar. Sang Tiang Le, menyerahlah kau. Tiang Le menjadi mendongkol bukan main. Akan tetapi ia tidak menjadi gemas kepada orang-orang ini, karena ia maklum bahwa mereka ini hanya menjadi korban, dari perbuatan orang jahat yang sengaja meminjam namanya dalam perbuatan jahatnya. Lah sekarang malah ingin sekali tahu siapakah barusan yang telah membakar gedungnya. Nyaris gedungnya lenyap di telan api kalau tidak buru-buru muridnya. Memadamkan api itu. Cui sekalian, kalau cuwi berhak melakukan penangkapan atas diriku, kiranya aku yang tertuduh juga berhak untuk mengetahui siapakah hantek-anteknya yang barusan hendak membakar gedungku dan membunuh lima orang muridku. Gamong maek menghela nafas dan mengelus-elus jenggotnya yang putih. Hektometer, memang berbahaya sekali bagi orang yang masih begini muda sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi, batin belum kuat sehingga kepandayannya hanya dipergunakan untuk melakukan perbuatan jahat dan menyombongkan dirinya. Sang Tiang Le, agar kau tidak penasaran menganggap bahwa pihak Butong Pei itu tidak adil, baik kau dengarkan penuturanku. Ketua kami dari Butong Pei telah lenyap, murid-murid kami melihat sekelebatan bayangan yang menculik ketua kami adalah seorang lengan buntung. Kami lantas menyelidiki dan kedapatan ketua kami telah mati dengan keadaan yang mengenaskan di dalam hutan itu, di kaki gunung Luliang San. Bukti lain, ketua Kun Lun Pei dan Tai San Pei juga telah binasa. Siapa lagi kalau bukan engkau yang melakukannya? Bukti tantanganmu sudah menyatakan betapa engkau begitu sombong, Sang Tiang Le. Sekarang kami telah datang untuk mengadilimu. Lekas kau menyerah. Tiang mengerutkan alisnya. Benar-benar hebat. Orang jahat yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan ini sengaja memakai namanya dan mengadu domba, lagi mudah. Diduga bahwa orang itu tentu berilmu tinggi. Kalau tidak, masakan ia dapat menculik ketua partai-partai besar demikian mudah. Cui sekalian, dengarkanlah keteranganku. Ini tentu ada orang jahat yang hendak mengadu domba. Kalau memang Cui percaya kepada ku berikanlah aku waktu untuk menyelidiki perkara ini. Apakah kau hendak menyangkal? Tentu aku menyangkal. Karena aku tidak melakukan perbuatan yang Cui tuduhkan kepadaku, namun karena orang jahat itu sengaja mencemarkan namaku dan partai Tiang Pek Pei, sudah barang tentu, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menyelidiki persoalan ini lebih mendalam. Percayalah kepada kami, bahwa aku Sang Tiang Lai bersumpah untuk membantu Cui memecahkan persoalan yang sengaja memang dilakukan oleh orang jahat untuk merusak namaku dan mengadu domba. Kalau memang Cui tidak menghadapi persoalan ini dengan kepala dingin. Baik. Aku Sang Tiang Lai, akan menghadapi Cui sekalian dan tidak mundur setapakpun. Untuk menyerah, tidak mungkin. Aku tidak bersalah, untuk apa aku menyerah. Sang Tiang Lai, kau benar-benar sombong sekali. Apa kau kira aku tidak sanggup? Menangkapmu Cigo atau Koh Tai San Pek dengan marah lalu melangkahkan kakinya maju, pedangnya dikelebatkan di depan muka Tiang Lai, akan tetapi yang sungguh-sungguh menyerangnya adalah tangan kirinya mencengkeram ke pundak pendekar lengan buntung itu. Tiang Lai tersenyum pahit. Tidak menangkis atau mengelak, terdengar bunyi kain robek disusul oleh seruan kaget dari BW Elan yang siap hendak menerjang tokoh Tai San Pek ini. Namun belum lagi ia bergerak, Leng Nam Tai Su mengangkat tangannya memberi isyarat kepada Bu Chi Goat untuk tidak menyerang. Bagus Sang Tiang Lai, memang sebelumnya pun kami merasa segan untuk memusuhi Tiang Pek Pai, akan tetapi kau tadi sudah bersumpah untuk menyelidiki persoalan ini dan membongkar tentang pembunuhan atas ketua-ketua partai besar. Kalau sanggup bagaimana tanya Leng Nam Tai Su Tosu dari Kun Lun Pai yang cerdik ini? Leng Nam Tai Su Tosu dari Kun Lun Pai yang cerdik ini. Lat tahu bahwa pihaknya belum tentu dapat mengalahkan Sang Tiang Lai dan anak istrinya yang lihai-lihai ini. Maka ia mengambil siasat yang jitu. Karena ia tahu kalau persoalan ini diambil dengan jalan kekerasan, belum tentu mereka dapat menawan Tiang Lai, malah jangan-jangan dari pihaknya lah yang berjatuhan banyak korban. Tadi mendengar Tiang Lai bersumpah untuk menyelidiki perkara ini, ia lantas berkata, Kau sanggup menyeret pembunuh ketua partai-partai besar ini dan membawanya ketiga partai besar untuk diadili? Aku akan berusaha. Sekarang juga, aku akan turun gunung bersama-sama Cui menyelidiki persoalan ini. Bagaimana? Bagus, kalau begitu renari kita berangkat. Kau boleh menyaksikan sendiri rurnah tua di dalam hutan itu dan menyelidikinya. Akan tetapi awaslah kau Tiang Lai, kalau kau tidak berhasil membongkar tentang penculikan dan pembunuhan ini, kami tiga partai besar akan menyerbu Tiang Pek P dan menghancurkan partai ini serugia mongmaek. Bangsat, kau terlalu menghina kami. Kau kira karni takut menghadapi kalian BWLan membelototi matanya memandang tokoh Butong P ini. Menurut hatinya ingin sekali ia menggempur orang-orang ini, akan tetapi Tiang Lai. Sudah berkata kepadanya, Lan Moai, tenanglah, urusan ini sungguh sangat ruat sekali. Biar aku akan turun gunung dan kau jaga Hang Kwei di sini. Enak saja kau ngomong Tiang Koko, aku harus ikut. Kalau kau kenapa-kenapa, tidak ada yang tahu. Biarlah aku ikut bersamamu. Biar Hang Kwei bersama Ato'an dan Suhian di puncak, kata BWLan. Melihat betapa tak mungkin memang ia meninggalkan BWLan, lalu Tiang Lai berkata, Baik, mari kita berangkat. Kemudian ia berkata kepada Ato'an. Toaf Lopek, kau pimpinlah partai kita. Sebelum aku kembali jangan turun gunung dahulu, biar Hang Kwei ikut tinggalkan di puncak. Baik Peacu, mudah-mudahan perkara ini boleh beres dan dapat segera diselesaikan. Ayah aku ikut denganmu. Hang Kwei mendatangi. Tidak. Kau tidak boleh turun gunung. Ayah bundamu bukan untuk berpelesiran, ada urusan yang gawat dan perlu kuselidiki. Kau tinggallah di puncak. Sahuti yang Lai. Gak mau ah, ikut. Hang Kwei anak bengal, ku bilang tidak boleh. Masuk kau ke dalam. Lekas kali ini. Yang membentak adalah Bwe Elan. Memang hanya dengan ibunya Hang Kwei merasa segan dan takut. Maka dengan bersungut-sungut pergilah ia memasuki gedungnya. Demikianlah, tiga hari Tiang Lai dan Bwe Elan turun gunung. Tau-tau Hang Kwei juga sudah turun gunung bersama Wang Lai dan mereka hanya menitipkan surat kepada Ato'an dan Suhian. Sudah barang tentu, kedua orang kakek ini hanya menghela nafas berat saja karena mereka tidak dapat mencegah kepergian Hang Kwei. Lagi mereka tak perlu berkhawatir karena sesungguhnya kepandayan Hang Kwei jauh lebih tinggi daripada mereka. Karena Hang Kwei sudah mewarisi ilmu silap tinggi dari ayah bundanya. Akan tetapi yang membuat mereka heran, mengapa Wang Lai juga turun gunung? Untuk apakah anak itu heran? Memang sikap pemuda itu sangat aneh sekali, lebih-lebih pada akhir-akhir ini. Demikianlah seperti yang telah diceritakan di bagian depan Wang Lai dan Hang Kwei bertemu dengan Nguyen Hoat. Akhirnya Wang Lai mengambil jalan sendiri karena hatinya merasa tidak enak benar apabila mengenang sikap Hang Kwei dan Nguyen Hoat yang kelihatannya begitu akrab. Dan, ini membuat ia merasa tidak senang melihat keakraban itu. Entah kenapa. Kurang lebih 25 orang yang terdiri dari orang-orang Kunlun Pei, Taishan Pei dan Butong Pei telah sampai di sebuah rumah tua di tengah-tengah hutan kecil itu. Tiang Lai dan BWLan harus mengakui bahwa rumah tua ini sangat menyeramkan sekali keadaannya. Beramai-ramai mereka memasuki rumah tua yang amat menyeramkan itu. Rumah itu bertingkat dua, di dalamnya penuh dengan kabang-kabang dan debu yang tebal di atas meja, menandakan sebuah rumah yang tidak lagi berpenghuni. Sampai ke belakang-belakang rumah itu Tiang Lai dan tokoh-tokoh partai persilatan lainnya menyelidiki keadaan rumah tua ini. Di belakang rumah tua itu, terdapat sebuah telaga. Sunyi sekali suasana di tempat ini, rumput-rumput dan alang-alang tumbuh tinggi dan pohon-pohon besar yang terdapat di situ penuh dengan kelalawar hitam, membuat keadaan di tempat itu sangat menyeramkan. Air telaga yang sudah hampir mengering karena tidak turun-turun hujan, menampakkan dasarnya sudah penuh lumpur. Di atas pohon yang rimbon daunnya itu banyak sekali terdapat sarang laba-laba, daun-daun kering beterbangan di tanah. Sangat kotor sekali keadaan di tempat ini. Aneh, sekali, rumah ini rupanya sudah larna tidak dihuni orang, kata Tiang Lai. Hem, sekarang hendak kau katakan apakah setelah kau tiba di tempat ini sang Tiang Lai. Lihatkah kau tadi rangka-rangka manusia yang berserakan di halaman gedung itu? Ketua kami terdapat tergantung di depan rumah itu Bu Cigoat memandang Tiang Lai dengan curiga. Kalau memang kau yang melakukan semua ini mengapa tidak mengaku saja Tiang Lai? Buat apa bersandiwara seperti ini? Kau hendak menyelidiki apakah rumah ini sudah jelas tidak berpenghuni lagi? Benar. Akan tetapi kurasa orang jahat itu mempunyai hubungan dengan rumah tua ini. Entah siapa dia, sahut Tiang Lai. Kemudian mereka berdiam diri di tempat itu. Masing-masing menyelidiki keadaan rumah tua yang sangat menyeramkan ini. Kunlun Sam Lojin, tiga orang kakek Kunlun Pei yang masih merasa penasaran memasuki lagi rumah tua itu dengan pedang di tangan. Akan tetapi belum lama mereka masuk, tiba-tiba terdengar jeritan kematian mereka dari dalam rumah tua itu. Mendengar ini Tiang Lai dan Bwe Elan, disusul pula oleh banyak orang berkelebat masuk ke dalam. Apa yang mereka lihat? Sungguh membuat bulu Roma berdiri. Tiga orang kakek dari Kunlun telah didapati mati dengan seluruh muka hitam dan hangus. Tiba-tiba terdengar suara tertawa keras mengakak seperti suara burung hantu. Hahaha, bagus. Sang Tiang Lai telah berkunjung ke istana hantu. Manusia si Sang Lekas. Kau berlutut dan menghormat kepada Tai Beng Cu. Tiang Lai dan orang-orang gagah yang lainnya menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya mereka ketika tiba-tiba tembok yang sebelah kiri itu bergetar hebat dan terbuka seperti pintu rahasia. Tiba-tiba dari balik tembok yang penuh kabang-kabang itu muncul banyak orang yang keadaannya sangat menyeramkan. Sang Tiang Lai dan para tamu harap dipersilahkan masuk untuk berkunjung ke istana. Karena seorang yang rambutnya riap riapan memegang tombak berkata mempersilahkan Tiang Lai dan orang-orangnya untuk masuk. Semua orang tua di situ saling pandang dengan heran. Tiang Lai tak dapat menahan kemarahannya lagi. Tentu orang-orang ini yang barusan membunuh. Kun Lun Sam Lojin. Akan tetapi mengapa begitu mendadak kejadiannya? Siapakah orang yang dibalik tembok itu? Kalian siapakah dan mengapa membunuh Kun Lun Sam Lojin tanya Tiang Lai memandang tajam orang yang berambut riap riapan itu. Kalian telah berada di daerah istana hantu. Tai Beng Cu yang mulia mengundang kalian untuk masuk ke istana. Siapa kami tentu saja pelayan-pelayan istana hantu. Nah, kalian dipersilahkan masuk. Tiang Lai memandang kepada BWLan. Sang Tiang Lai kalau kau tidak berani masuk, biarlah aku yang masuk duluan teriak Bu Chi Goat mengajak orang-orangnya untuk masuk ke ruang dalam. Tokoh dari Tai San Pei ini merasa curiga kepada orang-orang di dalam itu. Jangan-jangan orang-orang inilah yang telah mencelakakan ketua mereka. Siapa tahu, karena kalau diingat mereka mendapatkan mayat ketua mereka tergantung di depan rumah itu. Karena merasa curiga dan penasaran, tokoh Tai San Pei ini sengaja berjalan duluan. Akan tetapi terlebih dahulu, Tiang Lai telah mencelaknya dan mencegah tokoh Tai San Pei ini bertindak. Bu Tai Hiap, nanti dulu perurusan tentang kematian ketua kalian adalah urusanku, oleh sebab itu baiklah aku yang bertanggung jawab dalam hal ini. Harap Cui sekalian meninggalkan tempat ini dan kembali ke Kunlun San untuk mengabarkan kematian Kunlun Sam Lojin di tempat ini berkata demikian Tiang Lai memberikan isyarat dengan matanya. Tentu saja Gamong Maek yang cerdik dapat menangkap arti perkataan pendekar lengan buntung ini dan lekas-lekas ia berkata. Benar juga perkataan Tiang Lai. Bu Tai Hiap, lekas kita kembali ke puncak berkata demikian Gamong Maek menarik tangan Bu Chi Goat dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk keluar dari rumah tua ini. Sedangkan Tiang Lai dan B.W.L.N. sudah mencelat maju masuk ke dalam balik tembok tua itu, yang bergeser kembali dan menutupi pintu rahasia itu. Sampai di dalam ruangan itu, alangkah kagumnya hati Tiang Lai dan B.W.L.N. Ternyata mereka berada di sebuah ruangan yang sangat megah sekalian keadaannya diduga tentu inilah ruangan di bawah tanah dari rumah tua yang tadi mereka masuki. Entah gedung apa ini namanya. Tiba-tiba sebuah tembok di depan terbuka. Nampak seorang pemuda tampan. Berusia sekitar 25 tahun berdiri di atas singgah sana sambil memegang sebuah tongkat yang berwarna hitam. Orang muda itu, nampak sangat berwibawa sekali. Di kiri kanan muda itu berdiri dua orang kakek yang rambutnya riap-riapan panjang sebatas paha, yang sebelah kiri si kakek mati satu. Senjatanya terbuat dari tombak, dan seorang kakek lagi yang rambutnya juga riap-riapan menutupi mukanya, berlengan buntung. Melihat kakek ini, berdebar dada Tiang Lai. Akan tetapi yang membuat ia terheran-heran ialah melihat betapa Butek Sian Li dan Tetian Lomo, Tai Lek Huimo, dan Naka Yarinta juga sudah berada di tempat itu dengan sikap yang menghormat kepada orang muda ini. Di antara mereka yang tidak berlutut hanyalah kakek Naka Yarinta itu. Tokoh ini datang dari India dan ia merasa, dirinya sendiri juga seorang raja, sedangkan di sebelah kiri orang muda yang berwajah agung dan angker itu nampak pula Kuhan Tiong Tokong yang hanya memberi hormat seperti seorang beragama Buddha memberi hormat. Merangkap kedua tangan di depan dada sambil menjura, dan nampak ia berlutut dan duduk seperti orang bersilah. Rang muda itu adalah tai bengcu, duduk di atas kursi gading yang terbuat dari ukiran emas yang berkilauan dan indah sekali, pakaiannya juga mewah dan mentereng. Tidak jauh dari dua orang kakek itu, terdapat enam orang gadis-gadis cantik menjaga segala keperluannya. Akan tetapi yang membuat tiang le dan BWLan kaget setengah mati melihat betapa gadis-gadis itu berdiri di samping kanan dan kiri orang muda itu tak bergerak, nampak wajahnya sayu dan kehilangan sinar kegembiraannya. Agak jauh dari tempat duduk tai bengcu berbaris pengawal yang terdiri dari orang-orang muda yang juga berkeadaan seperti patung, ada kurang lebih lima belas orang. Ada yang memegang tombak, toya dan golok ruyung dan penggada. Sikap mereka angker sekali dan berdiri tegak dalam sikap menghormat dan takut. Di bagian ruangan yang tampak dari sini nampak pula barisan-barisan pengawal. Yang terdiri dari kakek-kakek tua yang berpakaian tidak keruan. Ada yang tambal. Tambalan, ada yang bercelana pendek, akan tetapi mereka ini pun berdiri dengan sikap yang menghormat. Seorang dari barisan orang-orang muda yang duduk tidak jauh dari tai bengcu itu datang menghadap dan berlutut, tai bengcu yang mulia. Sang tiang le dan istrinya dari tiang peksan datang menghadap. Bagus hadapkan mereka ke hadapanku, orang muda itu nampak puas sekali dan matanya memancar berseri-seri. Tiang le dan BWLan maju ke depan. Melihat keangkeran orang muda ini, hatinya menjadi terkejut sekalilah memperhatikan tulisan yang bertulis di atas bangku singgah sana yang diduduki orang muda itu berbunyi demikian. Tai bengcu. Sedangkan di sebelah kiri dan kanan masing-masing bertulisan dengan huruf-huruf emas yang indah kata-kata. Istana hantu. Begitu pandangan matanya terbentur dengan tatapan orang muda yang menamakan dirinya tai bengcu ini, tiang le dan BWLan terkejut sekali. Karena dari tatapan pemuda itu, sudah nampak mencerminkan tenaga KHI Kang yang luar biasa. Tai bengcu memandang ke arah BWLan dengan kening berkerut dan lalu ia menoleh ke kiri dan bertanya kepada Butek Sian Li dengan suara yang penuh wibawah, Sian Li inikah gadis bekas muridmu di pulau Stan itu? Benar paduka hamba, dia itulah murid murtad yang telah melarikan diri dan mengikut pendekar lengan buntung sang tiang le, sahut Butek Sian Li dengan sikap. Menghormat, tai bengcu menganggukan kepalanya dan kini menatap sang tiang le. Ia tersenyum mengejek waktu tatapannya bertemu dengan sinar mata pemuda itu. Sang tiang le, kau telah berhadapan dengan persidangan istana hantu dan berada di bawah kekuasaan tai bengcu yang mulia. Lekas kau berlutut dan mengakui dosa-dosamu. Nakaya rinta si kakek muka hitam menggerak-gerakan tongkatnya memandang tiang le dan BWLan berganti-ganti. Aku sang tiang le dan istri, sungguh tidak mengerti apakah artinya persidangan ini dan tidak tahu pula mengapa aku disuruh menghadap. Juga aku belum tahu siapakah orang muda yang duduk di sana itu kata tiang le menunjuk. Tiba-tiba Butek Sian Li berdiri dan membentak. Sang tiang le, engkau telah mengobrak abrik Sian Li Pei dan membawa lari muridku, apakah kau hendak menyangkal di hadapan tai bengcu yang mulia. Butek Sian Li, apa maksudmu? Siapa tai bengcu? Bocah sombong, tai bengcu adalah pemimpin besar kami dalam titik dunia persilatan. Hayo kau berlutut berkata Dernikian Nakaya rinta mengelebatkan tongkat ular cobranya dan menekan pundak tiang le untuk berlutut. Pemuda ini mengibaskan tangannya ke arah tongkat sambil berkata, aku tak mau berlutut kau mau apa pendekar buntung, jangan kurang ajar. Baik tiang le maupun Nakaya rinta, pemegang tongkat itu menjadi terkejut akan akibat pertemuan tongkat dengan tangan. Tiang le merasa tangannya bergetar, demikian besar tenaga iwekang yang disalurkan dalam tongkat tadi. Akan tetapi sebaliknya pendekta dari anak purna ini menjadi terkejut sekali karena tongkatnya telah terpental mundur setelah kena dikibas oleh tangan tiang le. Kemudian pendekta ini maklum bahwa di dunia Kang Ou jarang ada orang yang kuat menangkis tongkatnya hanya dengan kibasan tangan belaka, maka tidak anahlah ia terheran-heran melihat tongkatnya ditangkis oleh tangan kiri pendekar lengan buntung ini yang masih begini muda usianya. Namun ia menjadi penasaran dan malu maka tanpa banyak cakap ia lalu menyerang tiang le dengan tongkat hitamnya. Tiang le menjadi sibuk sekali. Dari angin pukulan tongkat, tahulah ia bahwa ia menghadapi seorang yang berilmu tinggi. Melihat bahwa kakek tua hitam bongko ini sudah melancarkan serangan bertubi-tubi dan lagi ia melihat betapa butek Sian Li dan Tetian Lomo sudah bangkit berdiri siap untuk mengeroyoknya, diam-diam pendekar ini sangat khawatir sekali akan keselamatan istrinya, menghadapi seorang kakek nakaya rintah saja sudah demikian hebatnya, apalagi bila orang-orang ini turun tangan, akan celaka dia. Tau tiang, harap tahan dulu kata tiang le sambil mengelak dari serangan tongkat yang amat lihai itu. Kau kelewat sombong, perlu ku beri hajaran bentakan ini disusul dengan menyambarnya pedang yang berkelebat menusuk leher tiang le. Yang menyerang ini adalah butek Sian Li. Kini tiang le mengeluh benar. Apalagi ketika ia mendengar bentakan BWLan yang sudah mengeluarkan senjata pula melawan Tetian Lomo dan Tai Lek Kauimo. Kini baru menghadapi seorang kakek muka hitam saja ia sudah dibuat sibuk dan merupakan lawan yang cukup berat. Tiba-tiba baru saja ia benda bergebrak dengan jurus-jurus topik kunhoat, terdengar suara tepukan tangan tiga kali dan tahu-tahu para penyerangnya sudah mengundurkan diri ke tempat masing-masing. Tiang Le dan BWLan saling berhadapan dengan senjata di tangan memandang ke arah orang muda yang disebut Tai Beng Cu itu. Orang muda Song Tiang Le, kagum hatiku melihat kepandayanmu. Memang ilmu itulah yang merupakan kegemaranku untuk bersekutu dengan para orang gagah di dunia ini. Kau adalah tamuku, akan tetapi juga setelah masuk ke istana hantu, kalian berdua menjadi tawananku, kata Tai Beng Cu. Aku Song Tiang Le dan istri, entah mempunyai kesalahan apa sehingga para lociampua di sini hendak menangkap kami. Padahal kami tidak pernah mempunyai permusuhan apa-apa dengan para ciampua di sini, sehingga kami berkehendak datang ke hadapan ciampua. Akan tetapi sungguh di luar daripada dugaanku rupanya para ciampua di sini berlaku kurang adil dan tidak tahu kesopanan, menyerang seorang tamu yang telah datang menghadap dengan baik-baik. Bagus, Song Tiang Le, kau bilang telah datang menghadap secara baik-baik. Nah, sebagai seorang tamuku yang baik, mari ku persilahkan kau duduk dan terimalah sambutanku. Kerang muda yang dipanggil Tai Beng Cu tersenyum memperlihatkan sederetan gigi yang putih bersih teratur. Dalam bersenyum seperti itu, kagum juga hati Tiang Le dan BWLan melihat ketampanan pemuda ini. Entah siapa orang muda tampan ini sehingga dalam usia yang masih amat muda itu, kelihatannya sangat disedani oleh orang-orang gagah di tempat ini. Tiang Le mengangkat tangannya di depan dada seperti orang memberi hormat dan berkata, Terima kasih untuk kebaikan Anda. Sekarang kami telah datang menghadap Anda apakah kiranya Anda memanggil kami? Belum lagi Tai Beng Cu menjawab, tiba-tiba Nakaya Rinta maju ke depan dan hendak mencengkeram pundak Tiang Le. Pemuda itu cepat menggeser kakinya dan mengelap. Nakaya Rinta membentak keras. Tiang Le, bocah sombong. Kedatanganmu ke tempat ini adalah untuk membuat pengakuan bahwa kau kini berada di tangan Tai Beng Cu, di bawah kekuasaannya. Tai Beng Cu, apa itu? Tai Beng Cu adalah pemimpin besar kami dalam Partai Persilatan. Di dalam urusan dunia Kang O, Tai Beng Cu yang mengatur dan mengepalai seluruh orang-orang gagah di seluruh Tiongkok dan ia mempunyai wawenang yang tinggi dan segala perintahnya tidak boleh diganggu-gugat. Kami telah mengangkat seorang Tai Beng Cu, tokoh di daerah utara dan selatan sudah setuju tentang pengangkatan ini. Tinggal para Chiang Bun Jin dari partai-partai besar saja yang harus mengesahkan. Sengaja kami mengundang kemari, untuk menyesahkan Tai Beng Cu kita. Tiang Le melirik ke arah orang muda yang disebut Beng Cu oleh Mceka. Ia mempunyai pandangan tajam dapat titik menduga bahwa orang muda yang menjadi Tai Beng Cu itu tentulah seorang pemuda sangat tinggi ilmu silatnya. Dari pandangan Matthew yang penuh hawasin Kang itu saja sudah menandakan bahwa orang ini mempunyai kepandayan tinggi. Kalau tidak masakan Butek Sian Li, Nakaya Rinta dan lain-lainnya taklu kepada orang muda, ini hebat. Kalau BWLan tidak pernah tertarik akan urusan ini, adalah Tiang Le. Sungguh sebuah persoalan yang luar biasa sekali. Ia mengenal siapa-siapa berada di istana hantu ini. Dari Butek Sian Li saja dapat dibuktikan betapa pihak ini adalah sudah menempuh jalan hitam yang telah terkenal dengan segala kejahatannya. Akan tetapi karena orang macam Butek Sian Li ini selalu tidak puas akan hidupnya, maka sejak Partai Sian Li Pe yang dipimpinnya ambruk oleh sebab tindakan pendekar lengan Buntung Song Tiang Le maka ia lalu bersekutu dengan orang-orang segolongan dengannya, seperti Nakaya Rinta, Tetian Lomo, Tai Lek Huimo dan keluarga Kuhan Tiong Tokong. Dan juga karena munculnya seorang pemuda lihai menamakan dirinya Tai Beng Chu dan sebagai Pe Chu Istana Hantu, maka orang-orang semacam Butek Sian Li ini terus saja menggabungkan diri. Sehingga kumpulan kaum Hek Tu ini semakin kuat saja, dan mereka ini dengan berbagai care sudah menaklukan orang-orang gagah untuk masuk sekutunya. Hanya beberapa partai besar saja, seperti Kun Lun Pe, Xiao Lin Pe, Butong Pe dan Hoa San Pe belum mengakui berdirinya istana hantu ini dan diam-diam mereka menentangnya dan tidak sudi bersekutu dengan orang-orang istana hantu. Sesungguhnya tujuan pergerakan istana hantu ini, bukan saja hendak menaklukan orang-orang gagah di seluruh daratan Tiongkok, melainkan juga mempunyai maksud yang diluar dugaan pemerintah Mongol. Diam-diam. Tai Beng Chu itu menyusun kekuatan dan suatu ketika kelak, apabila kaum dunia persilatan ini sudah berada di bawah kekuasaannya, baginya betapa mudahnya meruntuhkan kerajaan Chin yang di bawah kekuasaan bangsa Mongol itu. Oehah sebab itulah, sengaja memang Tai Beng Chu ini memanggil semua orang-orang gagah dan menaklukannya, tak terkecuali pendekar lengan buntung sekalipun. Demikianlah, Tiang Le. Tai Beng Chu ini mendengar akan kehebatan ilmu silatmu, maka ia hendak mengulurkan kerjasama yang baik dan persahabatan yang erat untuk kepentingan kengow dan mengusir penjajah tanah air kita. Jikalau kau telah masuk ke dalam sekutu kami mudah saja untuk bersahabat dengan partai-partai besar lainnya. Hem, jadi maksudmu hendak menariku ke dalam sekutumu? Tanya Tiang Le dingin, ia dapat merabah ke mana tujuan pembicaraan Naka Yarin Tata Dila hendak diperalat untuk menghubungi tokoh-tokoh partai persilatan. Gela! Kalau orang-orang ini sudah menguasai seluruh orang-orang gagah di kolong langit ini, betapa akan berbahaya sekali dan ketentraman dunia tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi cita-cita orang istana. Hantu ini hendak menumbangkan pemerintahan Chin, alangkah berbahayanya. Tiang Le tersenyum pahit dan berkata, Untuk tawaran ini, terpaksa aku menolak. Karena urusanku tentang politik yang menjadi tujuan kalian, bukanlah urusanku dan kami pihak Tiang Pei tidak ingin turut campur. Akan tetapi satu hal yang sengaja memang kami datang ke tempat ini hendak bertanya. Apakah tentang penculikan dan pembunuhan para ketua partai Kunlun Pei, Butong Pei adalah di bawah rencana kalian? Berkata demikian, Tiang Le memandang tajam ke arah seorang kakek yang rambutnya riap-riapan menutupi mukanya sehingga wajah itu tidak terlihat dengan jelas akan. Tetapi lengan yang buntung sebatas pundak itu, membuat Tiang Le dan B.W.Lan menjadi curiga dan memandangnya dengan tajam. Tiba-tiba kakek yang dicurigainya itu tertawa bergelak-gelak dan sepasang. Matanya yang tajam seperti matahari mau menyapu pandangan Tiang Le dan B.W.Lan, suaranya yang serak terdengar bergelombang. Hahaha sang Tiang Le. Rupanya itu maksud kedatanganmu ke tempat ini? Aku yang berbuat memang, aku yang bertanggung jawab. Betul, aku yang menculik ketua. Ketua Partai Butong Pai, Taisan Pai dan Kunlun Pai, karena mereka itu manusia-manusia sombong yang tidak mau bersekutu dengan kami. Dan engkau sendiri. Hemen, kalau kau bertingkah seperti Bu Beng Cu dan kawan-kawannya itu, nasibmu akan seperti mereka. Kau akan kami gantung di depan rumah tua itu dan sengaja menjadi umpan binatang buas. Pilihlah antara hidup dan mati di tempat ini. Kalau kau menolak kau tidak akan dapat keluar dari istana hantu dalam keadaan bernyawa, dan orang-orangmu di Tiang Pek San akan karni hancurkan. Keparat. Jadi, kau, kau yang melakukan semua ini atas narnaku. Pengecut Hina. Akan tetapi makian Tiang Le ini disambut oleh suara ketawa dari Tai Beng Cu. Suara ketawanya halus dan merdu seperti suara wanita saja, membuat Tiang Le dan B.W.L.N. menoleh dan memandang marah kepada orang itu. Bagus. Bong Kek Gu, kau layanilah manusia lengan buntung itu. Ingin ku saksikan sampai di mana kehebatannya seperti yang diceritakan oleh Bu Teksian Li dan Naka Yarinta. Kek Cu, sambutlah tamu kita. Melihat Tiang Le hendak bertempur dengan kakek lengan buntung yang rambutnya riap-riapan ini, B.W.L.N. mengeluarkan sabuk sutera merahnya dan siap hendak menerjang si kakek, namun suara Bu Teksian Li terdengar bergema di ruangan itu. B.W.L.N. jangan bergerak kau. B.W.L.N. menoleh dan membuang ludah kepada bekas gurunya ini, apa perdulinya denganmu, setan? B.W.L.N. ha ha ha. Bu Teksian Li, ternyata kau renasih sayang kepada muridmu ini. Tai Beng Cu tertawa memperlihatkan giginya yang putih rapih. Bu Teksian Li buru-buru berlutut dan menganggukan kepalanya. Ampunkan hamba karena mengingat hubungan hamba dengan bekas murid hamba yang sekarang menjadi istri Song Tiang Le. Minggirlah kau, kalau wanita itu bergerak cegah ya, aku kepingin melihat topik yang hoat dari pendekar lengan buntung suara Tai Beng Cu ini biarpun terdengar nyaring dan bersih seperti suara wanita, akan tetapi sangat berwibawa dan merupakan ultimatum yang harus dipatuhi oleh orang-orang istana hantu ini. Bong Kek Cu sendiri berlutut dan menghampiri Tiang Le. Tahu bahwa kakek buntung inilah yang telah menodai namanya, maka tanpa banyak cakap lagi, Tiang Le telah mengerahkan tubuhnya. Dan tanpa dapat diduga oleh Bong Kek Cu, lebih dulu ia mengirim pukulan ke arah pundak kakek buntung ini. Kakek yang pernah mendengar akan kehebatan si pendekar lengan buntung ini, tentu saja cepat mengelak ke kiri dan membalas menangkis dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga. Biarpun Bong Kek Cu mengerahkan tenaga Tim Yo Kang dalam tangkisannya ini, namun tetap saja ia terhuyung beberapa langkah ketika hawa pukulan Tiang Le mendorongnya. Ia benar-benar merasa heran sekali, juga terkejut karena secara aneh sekali pemuda lengan buntung itu kembali telah menyerangnya. Tiang Le, jangan kau berlagak di sini Butek Sian Li yang merasa panas sekali hatinya telah membentak dari samping dan sinar hitam yang menyilaukan matu meluncur ke arah punggung Tiang Le dari belakang. Tiang Le terpaksa menarik kembali serangannya terhadap Bong Kek Cu dan membalikan tubuhlah melihat serangan tongkat nenek Butek Sian Li hebat juga sedangkan tongkat hitam itu sendiri memikinnya agak jari. Tiang Le maklum bahwa tongkat yang di tangan Butek Sian Li itu bukanlah sebarang tongkat biasa melainkan sebuah tongkat hitam berisikan sebuah pedang pusaka yang ampuh. Pedang Pek Liong Pokiam yang ampuh sekali dan tak boleh dibuat. Men-men, datangnya serangan tongkat hitam si nenek ini iap pun mengelap ke kiri dan melangkah mundur. Butek Sian Li mendesak, sedangkan Bong Kek Cu juga mengirimkan pukulan Tin Yo Kang dari samping bertubi-tubi. Serangan ini sebenarnya tidak membingungkan hati Tiang Le, akan tetapi yang membuat ia gugup dan berkhawatir sekali adalah begitu didengarnya BW Lan juga. Sudah bergebrak menyerang Butek Sian Li. Kini melihat betapa istrinya sudah mulai bertempur, Tiang Le bersilat mendekati, ia bersiap-siap untuk menolong istrinya akan tetapi tentunya kalau hanya melayani Butek Sian Li, BW Lan memang sudah dapat menandingi nenek ini. Bukan saja karena memang kepandainya itu bersumber dari ilmu silat bekas gurunya ini, namun juga selama ini BW Lan sudah melatih diri dengan ilmu silat Tiang Le yang bernama Tok Pekun Hoat sehingga walaupun tidak selihai waktu dimainkan oleh Tiang Le, namun nyonya ini cukup membuat nenek Butek Sian Li menjadi terkejut dan heran.